Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa di TV Dimanapun Anda berada Senang sekali saya Irina Kusulita dapat menyapa Anda Dalam satu program yang penuh dengan informasi Dan juga solusi kesehatan Yaitu Dokter Menyapa Bagaimana dengan kegiatan Anda hari ini? Berjalan lancar ya? Sesuai dengan rencana? Alhamdulillah Sehat, bahagia, itu yang saya harapkan Dan pas kali malam hari ini Dokter Menyapa hadir untuk Anda Jadi pastikan tetap bersama kami Karena ada satu tema Yang kami hadirkan Karena ini terselenggara ADTV dengan RS UP Klaten Mengangkat satu tema tentang Peran MRI pada diagnosis berbagai penyakit Pastinya pengen tahu dong Apakah MRI itu hanya untuk Mendiagnosis satu penyakit Atau mungkin selama ini Kita nggak ngerti ya Pemanfaatan dari MRI itu seperti apa Langsung aja ya Saya akan perkenalkan dokter yang sudah hadir Pada malam hari ini di dokter Menyapa Beliau adalah dokter spesialis radiologi Yaitu ada dokter Bramadi Nugroho Selamat malam dokter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Terima kasih atas undangannya disini Senang banget nih dok Pertama kita ketemu ya dok ya Betul Dokter perjalanan dari Klaten ke Jogja ya Iya betul Atau jangan-jangan tinggal di Jogja nih Tapi ngelaju ke Klaten Iya Dok apa dok yang buat bahagia hari ini dok Saya bahagia karena Menunggu-nunggu saat-saat disini Oh begitu Ternyata ditunggu-tunggu ya Kapan giliran bisa muncul gitu ya Yang pasti malam hari ini kita akan Mengajak pemirsa di TV Untuk lebih banyak lagi Mengenal tentang MRI gitu ya Kalau selama ini kan Saya juga pahamnya kalau MRI itu hanya khusus untuk Otak doang gitu ya Untuk mendiakrosis ternyata Mungkin ada sisi-sisi lain gitu ya dok ya Betul Dan saya juga mengajak Anda pemirsa Anda boleh telpon konsultasi Melalui 0274-4531-900 Baik kita ngobrol dulu sama dokter Gram ya Boleh nih dok Kenapa ini kita mau bahas tentang MRI Mungkin perlu dikenalkan kepada pemirsa di TV MRI itu apa sih gitu ya Bilakan dok Ya MRI itu Satu alat diagnosis penunjang ya Dari bagian radiologi Dimana alat itu menggunakan Kekuatan magnet Untuk menghasilkan gambar Selanjutnya Gambar itu nanti Akan diolah oleh komputer Kemudian akan diinterpretasikan oleh Ali radiologi gitu Jadi Ini pemeriksaan yang cukup canggih Dan dia tidak invasif ya Invasif itu dalam arti Dia tidak memasukkan suatu benda Jadi prosesnya hanya Apakah semacam kayak di ronsen Apakah di penunangnya Mirip-mirip seperti itu ya Jadi Nanti akan dimasukkan ke dalam suatu ruangan Ya Nah nanti Ada mejanya gitu Ada mejanya Jadi pasien nanti Dibaringkan di situ Nyaman sekali Kemudian Masuk ke dalam Namanya lubang gentry itu Nah disitu nanti ada proses Scannya disitu Iya Jadi sebenarnya Apa sih keunggulan MRI Mungkin dibanding dengan Asken Atau mungkin dengan ronsen yang lain gitu Iya Jadi kalau MRI ini Dia cukup canggih ya Dia Bisa Untuk mendeteksi Berbagai Kelainan-kelainan Di organ-organ kita Jadi gak hanya otak saja ya Bisa tulang belakang Bisa Bisa hati Bisa Ini Ginjal Kemudian dari organ Reproduksi juga bisa Tulang Dan Otot-otot Biasanya Kalau MRI itu Banyak sekali yang bisa kita Lakukan pemeriksaannya Berarti hampir seluruh ini ya Seluruh organ tubuh kita bisa ya Bisa Tapi Kan ada tuh ya Kalau kita mau Periksa ada ronsen Ada terus ada lagi yang Apa namanya USG USG Sebenarnya itu sama Tapi bedanya apa Kenapa Kapan kita harus menggunakan MRI itu Ya Kalau Kalau MRI itu Dia tidak menggunakan Namanya Radiasi X-ray ya Kalau Kalau untuk foto-foto biasa Untuk kayak ronsen gitu Dia pakai sinar X-ray Dan itu ada resiko radiasi Dan kalau di MRI ini Tidak Kita tidak menggunakan X-ray Tapi kita menggunakan Namanya Resonansi magnetik Jadi Pakai magnet Untuk Menjadikan Gelombang-gelombang Kemudian Masukkan ke Komputer Nah nanti komputer itu Akan menghasilkan Mengolah gambar Gitu Jadi kita akan dapatkan Sesuatu Subjek Apa objek yang Gambarnya itu Baik Jelas Dari Struktur dari organ tubuh kita Gitu mbak Tadi kan ada Untuk bagian organ-organ tubuh ya Salah satunya ada Jaringan otot tadi itu ya Kapan Kita harus Mengarah ke MRI Atau mungkin dokter Merekomendasi Cukup ronsen saja Atau mungkin cukup Di USGS saja Itu pertimbangannya apa Kalau pertimbangannya Melihat dari Jenis Penyakitnya dulu ya Kalau misalkan MRI kan Dia Biasanya tidak digunakan Untuk screening Tapi untuk Untuk hal yang sudah advance Misalkan Sudah Diperiksa Di ronsen Ya mungkin Belum ketemu Ini sakitnya apa sih Sebenarnya Belum ketemu Di Di ronsen Tidak ketemu Di USGS juga masih Meragu-ragu Gitu kan Kemudian Naik lagi Itu ada namanya City scan Nah kalau city scan Juga masih ada keraguan Nah baru kita Biasanya di Laguan MRI Gitu mbak Jadi Memang kalau di Rata-rata Di biasanya ya Di kami itu Berjenjang memang Jadi Dari Pemeriksaan Sederhana dulu Baru naik Ke pemeriksaan Yang canggih Seperti itu Jadi tidak bisa ya Kita tidak sabaran Pasti Pengen tahu Ada apa ini Di dalam perjadingan Tubuh kita Terus Takutan nanti Berkali-kali Melalui proses Sudah langsung MRI Itu tidak bisa Direkomendasikan juga ya Atau bagaimana Sebetulnya bisa Nah itu nanti Tergantung sama Dokter yang Merawat ya Misal nanti Ada Dokter spesialis Saraf Atau dokter bedah Misalkan merekomendasikan Untuk Oh ini sebaiknya Di MRI Segera Nah itu Tidak masalah Itu bisa dikerjakan Jadi tergantung Ini penyakitnya Sebenarnya Oke tergantung Pada penyakitnya Sekarang mungkin Dokter bisa ngasih pencerahan Kepada kita semua Penyakit penyakit Seperti apa ya Memang Tujuannya langsung MRI Banyak sekali ya Oh banyak ya Cukup kan Satu jam kita Kayaknya satu hari Satu malam Satu malam Sudah apa-apa Kita bergadang Jadi banyak sekali Dari kepala Sampai Ujung kaki Itu bisa kita Lihat di MRI Kalau kepala Misalkan ada Pusing-pusing nih Sering pusing Kok gak sembuh-sembuh Kenapa Ada sesuatu kah Di kepala kita Misal Ada penyumbatan Saluran Jadi penyumbatan Bisa ketahuan ya Bisa nanti kita Ada namanya Sekuen tertentu Yang Di Apa namanya Dimodifikasi oleh komputer Nanti bisa ngelihat Pembulu darah kita Dengan jelas sekali Itu Iya Nah Sebelum kita lanjutkan lagi Tentang Ini menjadi salah satu Apa ya Bukan screening ya Berarti Kalau misalnya kita mengetahui Penyumbatan Apa Pembulu darah Takutnya stroke Oh bisa juga Kan di Lebih Di ini lebih bagus kan Gejala-gejala pusing Gejala-gejala itu Bisa ketahui Karena kan Pembulu darah ya Nah Sebenarnya Proses kerja Dari MRI sendiri Gimana tuh dok Apakah Hanya berupa Listrik Yang dihubungkan dengan Komputer aja Atau mungkin ada Gelombang-gelombang lain Yang seperti apa Jadi Di dalam tubuh kita itu Ada namanya Atom-atom Hidrogen ya Oh ya Nah Sebenarnya kita kayak air Di dalam tubuh manusia Kan banyak ya Kita Sebagian besar Di tubuh kita kan Cairan juga kan Dan ada Atom-atom hidrogennya Dan begitu Dengan MRI ini Si alat ini Dia akan Menjajarkan Si atom-atom itu Kemudian Diolah Di situ Masuklah dia ke Komputer Nah Dalam komputer itu Sinyal-sinyal yang tadi Itu dirapikan Jadi Struktur organ Dari manusia sendiri Jadi Sangat baik Untuk Melihat Jaringan-jaringan tubuh kita Terutama yang Jaringan-jaringan yang Apa nama Lunak Itu akan Lebih superior Dibanding pemeriksaan yang lain Gitu Terus tadi ya Pembulu darah tadi Kalau ada penyempitan Sudah ketahuan Bisa Itu prosesnya berapa lama Proses kita Kalau meriksa Melalui MRI Nah prosesnya itu Bermacam-macam Tergantung Sekali lagi tergantung Penyakitnya Jadi kan Waktu pasien Mendaftar Seorang lagi radiologi Akan bertanya nih Apa sih Keluhannya Apa sih Latar belakang penyakitnya Secara lengkap Nanti kita Akan Apa namanya Itu membuat Kira-kira Apa saja yang perlu Kan itu ada banyak Sekuen ya Sekuensi-sekuensi Dan Seluas apa Kita harus scan Jadi semakin besar Bagian yang harus kita scan Semakin banyak Sekuennya Itu akan membutuhkan Waktu yang Lebih banyak Tapi kalau Sederhana Itu biasanya cepat Hanya beberapa menit saja Gitu Paling sebentar Beberapa menit Paling lama Sampai satu jam Paling lama Enggak sampai satu jam Biasa 45 menit 50 menit Kembali lagi Masalah tadi Kita dari kepala dulu ya dok Kepala ketika kita Sering keluhan pusing Atau mungkin Habis jatuh Bisa juga ya Bisa Kemudian dicek Dengan MRI Kemudian Ketahuan Pembuluh-pembuluh darah Itu nanti akan Tampak oleh dokternya Atau pasiennya juga bisa Ngelihat Di lahir gitu Nanti Di dalam Gambar di komputer itu Akan kelihatan Jadi kan Ada gambar arteri-arteri Vena-vena Itu kita bisa lihat Tapi pasien belum bisa lihat ya Pasien kalau mau lihat Boleh saja Misalkan minta dijelaskan Sesudahnya kan Monggo boleh silahkan Jadi berpakaian Gambaran film Nanti kita jelaskan Di sebelah sini loh Ada yang menyempit Ternyata ini toh Pusingnya selama ini Tidak ketahuan Nah nanti Kita setelah laporkan itu Nanti pasiennya bisa kembali Ke dokternya Misalkan dokter saraf Atau Penyakit dalam Yang lain yang merawat ya Nanti kita laporkan Oh disini ada temuan dokter Kan segera ditangani oleh yang Cari solusinya Betul gitu Oke Dari kepala Kepala itu kan ada organ Otak ya Saraf Kalau seperti udah stroke Atau mungkin Ada kanker Atau tumor Itu gimana tuh Nah itu bisa juga MRA juga bisa Bisa dan sangat jelas Nanti kita bisa lihat Di situ Tapi biasanya Kalau untuk Yang tumor Atau infeksi Biasanya kita butuh Tambahan Misalkan obat Namanya kontras Nah nanti obat kontras itu Sebagai penanda Dimasukkan lewat Intravena Jadi dimasukkan lewat vena Kemudian disuntikan Terus nanti Waktu Sudah selesai disuntik Kita scan Nah nanti disitu Akan memberikan Gambar yang Berbeda Nanti kalau ada Memang ada tumor Atau ada infeksi Gambarnya akan lebih Kontras gitu Akan lebih jelas Nah itu akan Membedakan dengan Kelainan yang lain Gitu mbak Jadi bagus sekali Untuk melihat Melihat Apa Tumor Atau infeksi Di kepala Bisa Jadi kepala Kemudian kita turun lagi Mungkin ada organ telinga Atau mungkin Kayak di daerah hidung Itu Kayak sinusitis Atau mungkin Apa namanya Gangguan pada tiroid Atau itu bisa juga Sampai sedetail-detailnya gitu Bisa Bisa detail sekali Kita lihat Ini tiroidnya Sekian ini Ada misalkan ya Maaf Ada kista Atau ada tumor Di situ Kita akan lebih jelas Lihat tiroid itu Kemudian Di leher ya Biasanya ada benjolan tuh Yang bertahun-tahun Gak Ketahuan ini Kenapa Gitu kan Itu bisa kita lihat Nanti Di MRI itu Ada sekian-sekian tertentu Yang kita Kita siapkan Protokolnya Terus kita scan Nanti akan menghasilkan Gambar yang baik Dan kita akan lebih Istilahnya Diagnosisnya akan lebih Mendekati yang Yang sebenarnya gitu Jadi mendekati Lebih akurat gitu ya Lebih akurat Tapi kalau untuk 100% ya Tapi paling tidak kan Pendekatan ya Ada solusi yang mendekati Tidak meleset Betul Nah Kalau yang di MRI sendiri Apakah ada batasan usia Sebetulnya gak ada batasan usia ya Mungkin dari bayi Sampai dewasa Hanya kalau bayi mungkin kan Gerak terus ya Jadi MRI itu Kayak proses ngambil foto juga Jadi kalau misalkan Bayi suka Gerak-gerak Susah juga nanti kita Susah ya Jadi biasanya Kalau Dengan gangguan Gerakan Kayak bayi gitu Atau Orang tua yang Gak bisa berbaring Biasanya kita Konsulkan ke bagian Anestesi Untuk Disedasi Supaya tenang Supaya tenang baru di MRI Nah dan gambarnya nanti bagus Terima kasih Anda masih setia bersama kami Pastinya dalam satu program yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan Yaitu dokter menyapa dan hanya ada di ADTV ya Malam hari ini kita mengupas bersama dengan RS UP Kelaten Bersama dengan dokter Brahmadi Nugroho spesialis radiologi Terkait dengan peran MRI pada diagnosis berbagai penyakit Baik Mungkin Anda di antara Anda juga ingin tahu ya Sebenarnya MRI itu seperti apa sih alatnya Kecil atau besar banget gitu ya Nah kita boleh tampilkan dulu ya Di layar kaca Mungkin kita akan lihat Nanti dokter akan menjelaskan Sedikit dok tentang MRI itu singkatannya apa Kemudian seperti apa Prosesnya Ketika kita akan dicek Istilahnya berarti akan disekan gitu ya Iya diperiksa Diperiksa gitu ya Baik Kita akan tampilkan di layar kaca Ini sekilas tentang sebuah alat Nah silahkan dokter Itu alat MRI kami ya Di Rumah Sakit Suraji Tirtenegoro Kelaten Ya ini masih tergolong baru Mbak Erina Oh iya baru nih Faktualitas baru Aduh seneng banget nih Dapet baru nih Asik nih Jadi disini nanti Yang itu ada mejanya Ya nanti pasien akan Itu Ditidur disitu Terlentang atau Terlentang bisa Terlengkup bisa Tapi biasanya terlentang Kita jarang terlengkup So misal dia gak bisa Terlentang baru terlengkup Kalau emang terlalu Urgen untuk dikerjakan ya Kemudian Nanti akan Didorong Bukan didorong Gini ya Tapi elektrik ya Eskalator gitu ya Oh iya deh Eskalator gitu Masuk ke dalam Kemudian nanti akan Discan gitu Cukup mudah Tapi harus diperhatikan Karena ini MRI ya Magnetic Resonance Imaging Jadi dia menggunakan Medan Magnet Nah Jangan membawa Sesuatu yang Mengandung logam Jadi kalau Kalung Cincin Kecuali mau ganti HP nih ya Dicopot semua Masuk aja Atau mau ganti ATM nih Itu biasanya Jangan bawa HP ya HP ATM Logam-logam lain Dinde ya Biasanya ada kan Karena nanti Itu magnet yang cukup kuat Dia akan menarik Benda-benda logam Disitu Jadi hati-hati ya Kan udah di warning juga kan Kalau kita masuk juga Dilepas semua gitu ya Kalau untuk pakaian Pakaian nanti Kita ada Disediakan juga Dari kami Pakaian gaun gitu Atau kalau memang Bawa sendiri juga Nggak apa-apa Oh gitu Nggak mesti harus Dari rumah sakit Nggak mesti ya Jadi gue misalnya Mbak Irina mau Pakai baju sendiri Asal tidak ada logamnya Nggak apa-apa Bisa kok Kalau perempuan itu ada kancing Ada reseller Macem-macem ya Jadi cukup simple kok Jadi Nggak ribet lah pokoknya Nyaman aja Kalau di MRI itu Dan hasilnya Bagus sekali Jadi kalau untuk diagnosis penyakit Memang Saya suka sekali Kalau Kenapa sih Nggak langsung di MRI Tapi kan Ada tahapannya ya Nggak boleh Nggak bisa langsung Kita pasien minta Dok saya langsung Di MRI aja gitu ya Maunya Tapi kan ada prosedur Dari Apalagi BPJS ya Karena ada Ada jenjang Emang prosedurnya apa sih dok Nah itu Jadi Ada yang Misalnya kalau Pasien-pasien BPJS Atau pasien yang Dengan Vaskes bertingkat Biasanya Biasa pendaftaran dulu Kemudian Periksa dari dokter Pengirim dulu Misalnya kan dokter saraf Atau Dokter bedai Atau dokter yang lain ya Terus Dari dokter tersebut Merekomendasikan Untuk pemeriksaan MRI Nah setelah Selesai Segala Apa namanya Persiapan itu Kemudian Masuk Ke ruang MRI Biasanya Mendaftar lagi Biasanya ditulis nama Terus nanti Radiolognya akan Namanya Memperiksa lagi Periksa lagi nih Keluannya apa sih Gitu Kalau misalnya Sakit kepala Udah lama Udah Ya Oke berarti Setelah selesai Kita periksa Kemudian Kita kasih tau nih Penjelasan dulu Gini loh Kalau di MRI Jangan takut Jangan Jangan cemas Pokoknya harus Harus Relax Harus relax Harus santai Supaya pemeriksaan kita Bisa dapet gambar yang bagus Gitu Terus Pasien kita Minta untuk Masuk ke ruangan tadi Kemudian berbaring Relax aja Kemudian Karena Disitu agak berisik ya Kalau udah mulai pemeriksaan Berisik apanya itu? Suara alatnya itu Jadi kita Biasanya kita kasih air plug Oh iya iya Kita setelin musik Bisa request kok Mau musik apa Oke Jadi Kita bikin Pasiennya senyaman mungkin Karena pemeriksaan Juga agak lama ya Di setengah jam Sampai 45 menit Jadi kan Kasian juga Kalau Bengong aja kan Karena kita kasih Musik Kita setelin musik Itu nanti kalau udah masuk ke Yang tadi Lingkaran tadi Itu emang lama di dalam situ? Atau dia keluar Masuk Enggak Disitu aja terus Sampai selesai Oh gitu Iya Diem Jadi sebisa mungkin Enggak banyak gerakan sih mbak Tubuh kita sama sekali Enggak dipasangin apa-apa Maksudnya Enggak ada yang Ditempelin macam-macam gitu? Oh nanti ada namanya coil Nah coil itu tergantung Apa yang mau kita periksa Misalkan kepala Nanti ada suatu alat Coil namanya Di kepala Enggak mengganggu kok Enggak Enggak nempel Enggak apa Cuma dia Kayak melapisi cover Meng cover Supaya magnetnya tadi bisa Bikin gambar yang bagus gitu Itu pada bagian kepala yang nampak ya Tapi bagaimana kalau bagian-bagian tubuh kita yang lain yang mungkin kayak tadi benjolan Kista Itu kan kita gak ngerti ya Itu juga sama Tubuh kita Apa tetap pakai-pakaian Atau mungkin pakai-pakaian rumah sakit Atau mungkin bagaimana Sama Prosedurnya sama aja Misalkan di Bagian kandungan ya Bisa nanti cuma beda coilnya aja Prosesnya sama semua Kaki juga bisa Nanti Pengpunggung paling banyak Atau punggungnya Kalau mungkin pasien-pasien yang normal ya dok ya Yang mungkin dalam hati dia bisa berdiri Duduk Tapi kalau pasien yang stroke Atau mungkin Luka Kayak diabetes Kayak gitu tuh gimana tuh Apakah bisa dengan menggunakan MRI Sebetulnya bisa-bisa aja Jadi kita posisikan Pasien itu senyaman mungkin Kalau memang Si pasien itu cemas Dan dia banyak gerakan Nah kita minta izin dulu Ke pasiennya dan keluarganya Kita minta izin Gimana kalau Bibius Oh bisa ya di bius Gak mengganggu organ-organ tubuh kita Nah nanti kan Dari bagian anestesinya Yang akan menilai Kira-kira ini layak Kalau misalkan di bius Gitu Karena kalau Ada gerakan Nanti gambarnya akan Kurang baik Hasilnya Jadi kita Meminimalkan gerakan Waktu di scan itu Supaya gambarnya bagus Makanya kita Kadang Berkerjasama Kolaborasi sama bagian anestesi Untuk Diminta untuk Agar tenang Tenang gitu ya Supaya gak banyak gerakan Aman sih selama ini Gak pernah ada masalah sih Kalau sejauh ini Pasien-pasien yang di RSP Kelaten Ini kan baru nih ya Iya baru Ini datang pas di era pandemi ini Atau sudah? Kita Kebetulan Dapat juga pas pandemi sih Pas pandemi Nah Kondisi saat pandemi ini Apakah ada prosedur khusus Terkait dengan Protokol kesehatan Untuk MRA ini Tetap protokol kesehatan ya Jaga jarak Terus tentu saja Pasien sudah masuk kan Di screening dulu ya Screening dulu Paling gak Apa namanya Untuk covid Gimana Kira-kira Harus antigen Swap juga Iya Karena kan disitu Sama seperti dengan Pemeriksaan yang lain ya Jadi Apa Harus Dipakai orang banyak juga kan Jadi harus memang Disterilkan dulu Dan dari rekomendasi-rekomendasi Memang tidak direkomendasikan Untuk Pasien-pasien covid Kecuali memang butuh sekali Dengan Apa namanya Khusus gitu Perlakuan khusus Itu bisa kita Usahakan lah Memang dia butuh sekali Untuk MRI Tentu saja setelah itu Kita desinfektan Semua ruangan itu Gitu Jadi masa pandemi Seperti ini ya Tetap semuanya Tetap bisa kok Kemudian Tadi kembali kepada Masalah pasien dokter Sejauh ini Pasien-pasien seperti apa Yang mungkin bisa merasakan Dampak efek positif Dari MRI Nah ini yang saya suka nih Jadi Pasien kami Kebetulan Banyak itu adalah Permasalahan tulang belakang Tulang belakang Iya Eh apa itu Skoriosis gitu Atau Mbak Irina suka Main HP kan Main HP kan Masih lehernya ada Sakit-sakit gimana Nah itu namanya Biasanya Degeneratif Penyakit-penyakit yang Menua Dan sekarang Kata menua itu Tidak umur-umur 50 ke atas Kemarin Tempo hari Usia 30 Oh iya Itu juga karena HP Atau karena laptop Atau karena kebanyakan online Semuanya mungkin ya Karena pandemi Terus banyak Banyak main gadget Terus Meluh Ininya kok Lehernya sakit sekali Sampai rasa kebas Disini Kan disini Banyak lewat saraf ya Mbak Irina ya Banyak lewat saraf Tulang belakang Dimana kalau ada yang menekan Nah itu semua badan Nanti akan Merasa kebal Kebas gitu Nah Dilakukan pemeriksaan Ronsen biasa Tidak terlihat Tulang-tulangnya bagus Tidak terlihat Sudah berobat terapi Dicoba Ya habis obat Sakit lagi Habis obat Sakit lagi gitu Kemudian kita MRI nih Ternyata memang Ada Namanya itu Di tulang belakang itu Ada bantalannya Di antara tulang-tulang itu Nah itu sudah Mulai Apa namanya itu Baging Kayak menonjol keluar Gitu Jadi dia menekan Saraf belakangnya Dan akibatnya itu Kebas Jadi ketahuan sekarang Ini karena banyak main HP nih Bisa Tapi gak semua Jadi pemerintah Kalau udah mulai cukup-cukup Di belakang Cek lagi Jangan-jangan Tengah pegang handphone Tapi memang Di era pandemi ini Mau tidak mau Suka atau tidak suka Kita jadi banyak online Jadi mungkin banyak duduk Ya kan Kemudian banyak Mungkin memegang juga Ujian aja pakai Terus online Mungkin Ini kan lebih ke tulang ya dok ya Berarti Kalau misalnya Ada gangguan-gangguan Pada tulang Papal pada lutut Atau mungkin Pada bagian tangan Itu gak mesti Kalau misalnya nih Saya orang awam Dokter Apa Spesialis tulang Misalnya bilang Besok round sun ya mbak Gak ah dok Saya mau MRIJ gitu Itu apakah bisa Diperbolehkan Tanpa harus Kan tadi ada Prosedur khusus ya Ada step by stepnya gitu Ya sebetulnya Kembali ke Rekomendasi dari dokternya ya Mbak ya Jadi gak Kalau memang beliau Merekomendasikan untuk MRI Ya berarti memang perlu Tapi kalau masih Bisa untuk ditangani Dengan pemeriksaan-pemeriksaan Sederhana Ya gak masalah juga Baik ada penelpon Kita terima dulu ya dok ya Oke Determi apa Selamat malam Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa dan dimana ibu Saya Bu Is Di Jalan Veteran Jogja Saya usia 61 tahun Dan Saya masih Aktif bekerja gitu ya Ya Allah ibu Jadi Pak dokter Barmadi Ini informasinya sangat Sangat bagus Karena sebenarnya saya kemarin Sudah kepingin itu Tapi belum Belum jelas Sehingga kok Kok diangkat disini Sehingga terima kasih Yang pertama Pertanyaan saya Apakah ketika akan EMR Ini harus Selalu menunggu Rekomendasi dokter Apa Boleh Permintaan pribadi Begitu Karena Saya selama ini Suka di rumah sakit itu Bukan sombong ini Tapi suka di rumah sakit itu Dengan Dengan Biaya sendiri Begitu ya Jadi Karena Ya mungkin Rewetnya Kesana kemari itu Mungkin Seperti itu Yang kedua Kira-kira Gambaran biaya Kalau Misalnya Inginnya itu komplit Karena saya itu merasa Segala Segala sudut Badan saya itu sakit Tetapi Kalau di dokter itu Hanya dikasih Obat lambung lah Obat pusing lah Obat Pegel lah Obat apa Tapi selalu tidak bisa Sembuh itu loh Dari Dari Apa Obat-ubat seperti itu Sehingga saya Pengen sebetulnya Ada apa Termasuk misalnya Perut saya Tidak suka makan Banyak-banyak Tidak suka Daging-daging Tapi perut saya itu Besar Padahal badan saya Kecil ya Tapi tidak sakit Ya dalam arti Cuma kadang-kadang Sering ada gas Sakit apa Kalau di dokter Hanya dikasih Obat mah Tapi tidak Sembuh-sembuh Lama sekali Begitu Kemudian Apa bedanya Yang ini Teknik ini Dengan teknik Lab yang Cek lab Lengkap Lengkap Biasa itu Dok Oke Sering kami gunakan Itu yang Cek lab Komplit Itulah Kemudian yang kedua Ada enggak Apa itu Efek kalau Misalnya Badan Badan seseorang itu Ada platinanya Misalnya Pernah jatuh Kemudian ada platina Begitu ya Di dalam tubuhnya Itu Begitu Kemudian Kemudian Ada lagi Satu 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 Sudah ini ya Bu ya Tersimpan Pertanyaannya ya Alat-alat ini Selalu inginan terbaik Dan sehat-sehat Selalu ya Ibu ya Silahkan Dokter Wow Pertanyaannya Udah Tersimpan lama ya Baru bisa keluar Dokter harus memberikan Jawaban Silahkan Tadi yang pertama Pengen Disken Seluruh tubuh ya Ya Itu Apakah MRA itu Harus menunggu Rekomendasi Dari dokter Sementara Kalau lewat Mungkin lewat Prosedural Birokrasi itu kayaknya ribet Riwah gitu ya Betul Kalau memang Menginginkan Pribadi Mungkin bisa ya Bisa langsung daftar Kami nanti Akan diperiksa oleh Dokter radiologi Dan Tidak harus menunggu Dari Rekomendasi dari Klinisi ya Atau Dokter yang mengirim Tapi kalau Mengikuti prosedur BPJS yang Ada di rumah sakit kami Memang Itu harus Berjenjang ya Jadi sesuai dengan Rekomendasi dari Dokter pengirim Gitu Tapi kalau Misalnya Ibu berkenan Sendiri Bisa juga ya Kemudian Gambaran tadi Apa namanya Efeknya Efek samping Dari alat ini Seperti apa Efek samping Atau resiko itu Memang hampir Tidak ada ya Kalau MRI ya Mungkin Alergi obat Kontras Kalau memang Ada platina tadi Misalnya Kalau platina itu Memang Ada jenis platina Yang dia tidak Anumahnet Tidak tertarik Mahnet itu ada Yang Yang Tipe tertentu ya Jadi bisa Biasanya dengan Pemasangan Fiksasi di belakang Tulang belakang Biasanya ada yang Dikasih Apa namanya itu Plate screw itu Nah itu Dari bahan yang Baik Itu untuk Di MRI nanti bisa Tapi walaupun Memang ada sedikit Artefak namanya ya Itu akan mengurangi Kualitas gambar Tapi Alat kami Bisa kok Pakai Untuk gambaran Rentang biayanya mungkin Rentang biayanya Saya kurang hafal ya Oke Berarti harus Telepon dulu Mungkin nanti bisa Tanya ke bagian Pendaftaran Jadi nanti akan ada Di RSUP Kelantan Bu Is tadi Yaitu pertanyaan terakhir Adalah terkait dengan Di era pandemi ini Kan banyak orang tuh Ya Mungkin dengan Kondisi Penyakit berbeda Nah ini sterilisasinya Atau keamanannya Seperti apa Iya Jadi saat pandemi ini Tidak mengurangi Kapasitas kami Untuk Melaksanakan Pemeriksaan ini ya Jadi Karena kan pasien juga butuh Pemeriksaan MRI Jadi setiap ada pasien yang MRI Kita pasti bersihkan Bersihkan dengan Desinfektan Kemudian juga ada UV UV filter itu UV light Untuk Kuman-kuman itu ya Jadi Tentu saja Jangan khawatir Aman Dan Kita tetap Melaksanakan protokol Kesehatan Dengan ketat Jadi pasien-pasien Sudah di screening Dan kemudian Tentu saja Tetap menjaga jarak sih Jadi sama Pasien dengan Dokternya Dan dengan teknologis Nanti Itu tetap Kita jaga jarak Supaya juga Masih ada resiko kan Terkena Bahkan kemarin Juga ada kejadian tuh Sempat ada yang Terkonfirm Di tempat kami Karena ini Tidak ketahuan terlebih dahulu ya Karena hasil Hasilnya Keluarnya lebih Terlambat Daripada Kebutuhan Si pasien Karena dia ada tumor Di kepalanya cukup besar Jadi mau gak mau Kita harus segera Melakukan MRI Untuk melihat Ini sebesar apa Tumor itu Ukurannya seberapa Ternyata cukup besar Dan memang agak kesulitan Dan Ternyata setelah Pemeriksaan Hasil itu keluar Dan Ya Itu Positif Ya Cuman untung kita Aman lah Sampai sekarang Jadi setelah itu Kita bersihkan Emang Kalau emang Terjadi seperti itu Kita off Satu Satu hari lah Paling gak Satu hari kita off dulu Untuk alat itu Supaya kita bersihkan Dengan serius Supaya benar-benar Aman Gitu Ya Baik-baik Ya Kita buka lagi Untuk Anda Pemirsa Jika Anda yang bergabung Bersama kami 0274 4531900 Bisa Anda manfaatkan Untuk bisa berdialog Dengan Vectorgram Terkait dengan Peran MRI Dokter Tadi kan kita Ngomongin soal Tulang belakang Kalau bicara Soal kasus tulang belakang Itu kan banyak Ada yang Bengkok Ada yang mungkin Saraf kejepit Itu kayak gitu Bisa ketahuan Berlalu MRI Rata-rata yang Kami dapatkan itu Paling banyak Yaitu Saraf kejepit tadi Karena terlalu Mungkin Resiko pekerjaan juga ya Mungkin ada yang Suka angkat-angkat berat Kemudian Paling banyak sih Memang Karena memang penuaan ya Makanya Bagus sekali MRI ini untuk Melihat Sejauh mana sih Tulang belakang kita Masih sebaik apa Bisa ya Bisa Bisa sekali Tanpa ada harus Meneguh gangguan Kita mau General General check up General check up Boleh Boleh sekali Malah Dianjurkan Berarti sama dokter spesialis Ya Nanti direkomendasikan Tentu saja kan Ini sifatnya adalah Preventif ya Jadi Biasanya memang Biaya sendiri ya Seperti itu Tapi kita bisa kok Misalkan Lama nih Pandemi kok Leher Tadi ya Sering sakit Sering pegel Atau Kaki kok Tiba-tiba sering kesemutan nih Kenapa nih Kok duduk sedikit Semutan Nah biasanya Ada sesuatu nih Di Karaf tulang belakang Di Di belakang Tinggang ini Atau di leher Paling banyak disitu Sehari-hari Bisa 2-3 pasien Itu yang Memeriksakan Memeriksakan tulang belakangnya Saja Nah Kalau kejadian-kejadian Kayak penderita diabetes Jantung Kemudian diabetes Dengan luka Gitu ya Apakah aman Kalau misalnya Untuk mengetahui Bagian yang di Amputasi Atau apa gitu Sebetulnya aman juga Tergantung nanti Pasiennya Bisa gak Untuk Kerjasama nih Kooperatif Misalkan Bapak Kita butuh Bapak Untuk tenang Selama beberapa menit Oke Baik Kita koman dulu ya Kita terima telefon dulu ya Ya Deter Menyapa Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Yusawu Dengan siapa Pak Dengan Yudo Di Solo Oh di Solo Silahkan Pak Yudo Ya Mau bertanya Tentang Masalah MRI Itu Apa yang bisa Menjadi kelebihan Dari CT Scan Ya Karena Beberapa Kemarin Dari saudara pun Juga kayak Dulu pernah disarankan Untuk dilakukan CT Scan Yaitu pada Seluruh belakang Karena Katanya Terjebdi Seperti itu Tapi Beberapa juga Menyarankan itu Untuk dilakukan MRI Jadi Untuk Sarannya Memang untuk Pemeriksaan itu Lebih baik dari MRI atau CT Scan Sebentar Pak Yudo Ada ditanyakan Nggak dokter Mau ditanyakan Ada yang mau ditanyakan Sudah Sudah cukup Baik Pak Yudo Terima kasih banyak ya Sudah menghubungi kami Ya langsung Terima kasih Pak Yudo Atas pertanyaan yang sangat baik Ini memang Tadi sudah Saya sedikit Menjelaskan ya Kalau untuk Lihat Saraf tulang belakangnya Itu dengan MRI Akan lebih jelas Saraf tulang belakang Dan bantalan Bantalan antar Tulang belakang ini ya Kan ada bantalannya Di antara tulang-tulang belakang ini Ada bantalan yang bisa kita lihat Saat Dia ada kelainan Misalkan dia Baging Atau menonjol Karena Kecempet dengan tulang Yang terus menerus Akhirnya bantal itu Kayak Benjol gitu Ke depan Atau ke belakang Akhirnya dia Bisa untuk Menekan dari Saraf tulang belakangnya Nah kalau dengan Pemeriksaan MRI Itu akan sangat jelas Terlihat Tapi kalau dengan CT Scan Dia memang unggul Untuk Heart tissue Atau Sesuatu yang keras Kayak tulang Dia akan lebih baik Melihat tulang Tapi dia akan Sulit untuk melihat Itunya apa Saraf tulang belakangnya tadi Atau medula spinalisnya itu akan Terlihat kurang Kurang baik lah Dibanding MRI Jadi kalau Pemeriksaan yang Direkomendasikan Untuk tulang belakang Nyari tulang belakang Terutama ya Ada namanya Sarap kecepit Atau HNP Biasanya namanya Itu mereka pakai MRI Sudah melakukan Emoterapi dan Radioterapi Sama Beraki Nah Terus Kemarin Desember itu Pernah MRI Hasilnya juga Alhamdulillah Bagus Saya mau tanya Setelah MRI itu Sering kebas Di bagian kaki Sama di bagian Punggung belakang Itu karena Apa efek Biusnya ya dokter Atau Seperti apa Terus yang pertanyaan kedua Saya mau tanya lagi Setelah MRI itu Makanannya itu Yang harus dikonsumsi Apa protein tinggi Atau Makanan biasa Terima kasih Terima kasih Bu Yeni di Jogja Silahkan dokter Ya Terima kasih Bu Yeni Terima kasih atas pertanyaan baik sekali Jadi kalau Untuk masalah Terapi Tumor ya Kanker ya Untuk ada Misalkan masih ada keluhan Di kaki ya Itu ada beberapa Faktor Bisa kita Periksa Misal Dari efek terapinya tersebut Nah Kan ada tuh Radioterapi itu Dia memberikan efek panas juga Ke Si tumornya itu Dan Bisa aja dia Efek sampingnya adalah Organ-organ sekitar Bisa kena Dan endometrium itu kan Dekat dengan tulang belakang ya Dekat dengan tulang belakang pun Tidak dekat sekali Tapi misalkan tumornya dia luas Nah bisa aja dia Mengganggu Tulang belakangnya Nah kalau tulang belakangnya terganggu Otomatis Dia menjepit Sarap belakangnya Nah kalau sudah terjepit Maka Dia bisa Merasakan sensasi kebas Di kaki-kakinya Pokoknya sebagian bawah ini Rasanya gak Gak nyaman Seperti itu Kemudian Yang kedua adalah Makanan ya Iya Sebetulnya kalau makanan Gak ada syarat khusus sih Mau makanan Biasa aja Gak apa-apa Masih bisa tetap Di MRI kok Jadi gak ada pantang Jadi MRI gak ada pengaruhnya ya Setelah itu Maintenance-nya Makanannya harus protein tinggi Atau apa gitu Enggak Mungkin kalau Menggunakan kontras ya Biasanya kita minta untuk kuasa Sebentar aja sih Supaya gak menimbulkan rasa mual nanti Efeknya itu Kontras itu apa? Emang bagian dari MRI juga Atau gimana? Jadi kontras itu Satu zat pewarna ya Obat pewarna Yang dimasukkan lewat Pembuluh darah Yang fungsinya adalah Nanti memberikan Penanda Marker atau penanda Di dalam tubuh Iya Begitu Nanti kita ada sekuen Namanya Sekuen yang T1 Nanti ada sekuen T1 Dengan kontras Nah kita akan bandingkan nih Apa sih yang beda Antara ini dengan ini Kalau kita menemukan hal yang berbeda Nah ini nih Ada masalah nih disini Biasanya pada tumor Atau pada infeksi Bisa kita lihat Seperti itu Tapi kalau untuk lihat Pembuluh darah Di kepala Kita gak perlu kontras Bisa di sekuen MRI tertentu Namanya MRA Angiografi ya Beda dengan CT scan Kalau CT scan Memang harus pakai Z pewarna Supaya bisa Melihat pembuluh darah Tapi kalau MRI Kita gak perlu Z pewarna Jadi itu suatu Keuntungan juga Jadi kalau misalnya Menyambung pertanyaan Dari Pak Siapa Eh dari Ibu Jenny Tadi ya Terkait dengan Fungsi MRI sendiri Apakah tadi Ada keunggulannya Ada keuntungannya Sisi lain Ada gak sih Sisi Kerugiannya gitu Kalau selama ini sih Memang resiko Kita gak Hampir gak ada ya Cuma kalau kerugian Mungkin pasien-pasien Dengan cemas Agak sulit Atau pasien bayi Yang suka bergerak Yang mungkin lebih banyak Bergerak gitu ya Itu dengan sedasi Kemudian Pasien dengan Ketakutan ruangan sempit Atau Klaustrophobia Itu juga ya Nah itu kita sulit Karena dia kan masuk lorong nih Masuk lorong Dia sempit Nanti ketakutan malah Bisa shock Oh gitu Ada edukasi dulu gak sih Kalau ada orang-orang takut Pasti Pasti kita akan edukasi Ada gak ketakutan Melewati lorong sempit Dicoba dulu gitu ya Dicoba dulu Kita pasti coba dulu Kemudian Yang kedua Alergi obat Tentu saja obat kontras itu Mesti ada potensi ya Untuk alergi Tapi sebelum kita periksa Biasanya kita tes dulu Di tes sedikit Di kulit Ya sakit sedikit Kayak digigit semut katanya Beberapa pasien Yang sudah punya pengalaman Ternyata Cek organ tubuh Dengan MRI Itu sesuatu Yang bisa langsung Tepat Dapat solusinya Nah mungkin juga banyak Pemirsa di rumah Juga bertanya-tanya Penyakit-penyakit Yang mungkin Boleh Dan tidak boleh Apa semua penyakit Harus ujung-ujungnya Boleh MRI Atau mungkin Ini sederhana Mungkin Sitiskan aja Ronson aja Gitu gimana Ada gak sih Tilah-tilahnya Mbak Irina Jadi kan kita MRI ini Sifatnya penunjang Menunjang untuk Diagnosis Jadi Sebelum Biasanya pasien-pasien Sebelum ke MRI Mereka sudah Konsultasi dengan Dokter pengirim Nah tentu saja Mereka punya Pertimbangan sendiri nih Apakah Diagnosis saya Mesti membutuhkan Penunjang untuk MRI Jadi Kita gak Serta-merta Semua penyakit Boleh di MRI nih Tergantung Ini apa Rekomendasi dari Si dokter klinisi Pengirimnya Jadi Tapi Kalau memang Mau Check up Sendiri Tidak masalah Bisa-bisa saja Bisa dikerjakan MRI Langsung Datang ke bagian Radiologi Minta untuk Dilakukan MRI Karena mau Screening Misalnya mau lihat Saya kok sering pegel Ada apa ya Di tulang belakang saya Biasanya gitu Atau kaki Kaki saya kok Habis olahraga Kok sakit ya Gitu Biasanya seperti itu Mbak Mungkin ada beberapa Alat juga yang Mendiagnosa ya Iya betul sekali Itu boleh gak Diceritakan keunggulannya Masing-masing Dibanding Mungkin MRI itu Solusi terakhir gitu ya Dengan Berbagai macam Prosedur gitu Iya Kita mulai dari Pemeriksaan konvensional X-ray ya Jadi di radiologi itu Kita mengenal Ada Konvensional X-ray Dimana Nanti organ tubuh kita Akan difoto Menggunakan sinar X Nanti ada film Di belakang Tubuh kita Misalkan di dada Biasanya paling sering Untuk Dada ya Apalagi sekarang Banyak covid nih Biasanya perangkat Dada ini paling laris nih Jadi begitu Nanti ada Dari depan Ada sinar X Ke belakang Ditangkap oleh Film Nah nanti film Akan Dimasukkan Ke komputer Nah nanti komputer Akan mengolah Untuk jadi gambar yang baik Seperti itu Cuman kan Kelemahannya adalah Dia hanya Satu dimensi Saja Atau dua dimensi Jadi tergantung Motonya Kalau misalnya dari depan Ya hanya dapat satu Nanti ditambah lagi Dari samping Dari mana Dan dia menggunakan Radiasi Tentu saja Keakurasian dari Diagnostiknya juga Kurang Karena hanya bisa melihat Udara Tulang Cairan Biasanya itu juga Tidak terlalu jelas Jadi masih butuh yang lain Kemudian yang kedua Dengan USG Atau ultrasonografi ya Jadi ini Salah satu Metode pemeriksaan Yang tidak Invasif juga Dia menggunakan Probe Probe USG Misalkan ada di perut ya Biasanya Dan itu Simple Simple Mudah dikerjakan Dia cepat Jadi untuk screening Itu baik sekali Misal Dia ada benjolan Di hati Mau lihat Cepat ya Cuma itu memang Tergantung dari Operator Dependent Operatornya nih Pengalaman Operatornya bagaimana Yang selanjutnya Jadi kalau kita Boleh memilih Mungkin yang paling Lebih mendekati Akurasinya adalah MRI tadi ya Mungkin dok Ini kita Boleh nih Dikasih benang merah Kepada pemirsa Mungkin hal-hal yang Perlu diperhatikan Untuk MRI itu Apa saja Ya MRI itu Menyenangkan ya Jadi MRI itu Pemeriksaan yang Lumayan canggih Untuk Memeriksa berbagai Macam penyakit Dari kepala Sampai ujung kaki Bisa Dan memang Pemeriksaan MRI ini Lebih superior Untuk jaringan-jaringan Yang lunak Terutama ya Kemudian Keuntungannya adalah Dia tidak menggunakan Radiasi X-ray Jadi aman Kita tidak akan Kena resiko dari Radiasi X-ray Karena dia menggunakan Medan magnet Medan magnet yang Kuat Sehingga bisa Menghasilkan gambar Kemudian Prosesnya juga Tidak Tidak ribet ya Persiapannya juga Tidak ribet Cukup Pendaftaran tadi Biasa Kemudian masuk ke Ruang MRI Ke meja Terus masuk ke Ruang lorong itu Di scan Selama beberapa menit Selesai Nanti gambar jadi Dan di expertise Atau di analisa Gambarnya oleh Ahli radiologi Dan ahli radiologi Wajib untuk Melaporkan nih Saya nemu apa nih Seperti itu Jadi menyenangkan Menyenangkan ya Iya betul sekali Tapi kita bukan Bukan berarti Terus khawatir lagi Aduh Ternyakitnya berat Tapi justru malah Mendapatkan solusi Betul sekali Baik dokter Bram Terima kasih banyak Sudah mendapatkan ilmu Malam hari ini Ternyak MRI Sukses ya dokter Buat dokter Dan juga RSP Kelaten Dan juga untuk Pemirsa Terima kasih banyak Anda masih bersama kami Untuk mengikuti Tuntas Dokternya pemalam hari ini Akhirnya saya Alina Kusulita Bersama seluruh Kerabat yang bertugas Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton